Semoga Tapi tulisannya semiga Ya gak apa-apa Semiga Mang Ihun Assalamualaikum teman-teman Apa kabar kalian hari ini Balik lagi di channel Mang Ihun Hari ini kita mau masak Buat berbuah Berbuka Berbuka puasa Yaitu mau Bikin dadar telur padang Pak Mirsa Kalau Pak Mirsa penasaran Yuk ikuti kegiatan selanjutnya Ya teman-teman Sekarang Ii mau buat bumbu Untuk telur dadar padangnya Ini Menggunakan 6 butir telur ayam Bumbu yang akan dihaluskan Ada cabai merah keriting Secukupnya Kalau mau podes bisa ditambah Ada Bawang merah Eh bawang merah 9 siung Dan 1 siung bawang putih Ini kita haluskan Nah ini tambahannya Ada tepung beras 4 sendok makan Dan 2 batang daun bawang sama seledri Pakai ini juga Kelapa parut Dan garam Nanti temannya kita pakai Jengkol muda Dan Ini goreng pedak Nah ini kita haluskan dulu Kasih garam sedikit Sendirian nih Iya sendirian Mana mama 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 nanti Spesial Makan aja Jadi sekarang masak Ada yang request Kita indri aja Masak sendirian Ya teman-teman Ini udah selesai diiris Semua Ini juga udah selesai diulek Sekarang kita campurkan semua bahannya Ini juga dikumpulkan Mungkinnya Wah masih berantakan Ini jengkol gak dikopasin Iya nanti dikopasin Nanti dikopasin Nanti itu ngedadak juga bisa Pas kita apa Biar enggak ini Pas makan ya Iya Soalnya Seger tuh Bumbunya Bumbunya dimasukin Terus ini Daun bawang dan sayurnya masukin tepung barasnya dan kelapa parutnya kelapa tua kelapa muda dari setengah kelapa kita aduk sampai rata ya teman-teman sekarang kita goreng telur dadarnya nih minyaknya udah sudah panas masukkan wah ekspresinya tolong dikontrol nah tunggu sampai telur dadarnya matang ya ini ya teman-teman gini telurnya udah matang sekarang kita angkat berhasilkah berat soalnya ini kan di ini ya tunggu ya nggak bisa dikontrol apinya mana tadi wadahnya kesan aja ini aja dulu ya ini minyak ya kita keringkan minyaknya dulu soalnya kita mau masak sambal terasi Oke teman-teman sekarang kita goreng bahan-bahan sambal terasinya nih ada tomat cabai bawang terasi kita masukin kita tunggu sampai selesai semuanya langsung ini semuanya mulai dan sekarang kita angkat kita siap-siap turut ikan-siap turut kita goreng kedai nya nih kedai kita orang hahaha mereka neng hujan kita angkat nah kita siap-siap mulek sama alterasinya jadi teman-teman tadi ada sambungan dengan arus listrik yang apa itu penoyoba koslet ya tapi nggak ada yang koslet ada nyamber petir kita tadi sebelah sini ini nih koslet ini jadi nyamber tak terlalu banyak bahaya ini terlalu banyak bahaya itu pedak tutung lari terus tutung ayo udah ulek nih kita ulek udah ada ada garam sama gula merahnya bau tetungnya terasi keren bau tetung pedak tadi kita tunggu sampai halus ya oke teman-teman seperti biasa kita sebelum berbuka kita akan baca-baca komen baca komen pertama dari dari Bapak Bapak siapa Oh bapak dari Bapak saya tuh ini dari dari tata astama Alhamdulillah Alhamdulillah makan sahur jadi nggak jadi nggak merasa sendiri lagi selalu ada mengihin sekeluarga menemanin salam dari Taiwan buat Hai manggihin sekuat Taiwan sekeluarga wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh taiwan-taiwan di sini iya tahun sebelah sini oke selanjutnya dari Mpo Ika Mpo Ika mah ini kan ya sering simpong ya Allah pepes sepertinya bikin cest di Sweden puas 17-18 jam pengen banget bikin pepes tapi daun pisangnya mahal banget sehat-sehat terus buat wang in dan keluarga amin mudah-mudahan sehat-sehat selalu kenyang puasa di sana Mpo berapa jam berapa jam tadi dek sampai cuacanya dingin sama kayak di itu kayak di Rusia katanya 8-18 juga dapat jam dari wa'ayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh taiwan lagi dek yang tadi bukan bukan wabarakatuh taiwan asal dari Subang hadir mengihin banyaknya taiwan ya semoga semoga tapi tulisannya semiga ya Ga papa lah semoga ma'ayang ma'ayang ya Mba sakin cepetnya itu ngetiknya semoga ma'ayang ma'ayang ma'ayah ma'ayang ma'ayang jangan jujur-jujur amat ya kayak gitu ma'ayang semoga ma'ayang 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 amin ini juga yang komen-komen ya dari Mia Marlina wah kameramen gercep jam segini udah upload nemenin masak buat sahur Alhamdulillah semoga nggak ngedrop dari Neng Tuti saya dari Batam nanti dikirimin tungguin aja nggak tahu kapan nyampe nanti siapa ya teh dari Pancastia Ningsih ada Alpin kayak Rano Karno tayi lalatnya udah mudahan aja sidul anak sekolahan bukan-bukan-bukan zamannya dia iya zamannya bapak iya pojenab dari desi punces salam dari Hongkong main lihat mengingin makan serasa enak semua makanan nih jadi penonton nih yang mau makan nafsu makan mendapatkan kayak obat nafsu makan obat nafsu makan udah udah buka temen-temen aduh bismillahirrahmanirrahim ini belum thumbnailnya belum di ini nih coba foto dulu pak capture dulu pak belum di ini fotonya lagi jengkol begini iya bapak sambal lagi nih pak jengkol tuh bapak jengkol jengkol eh jengkol jengkol nah gitu thumbnail nih pak thumbnail dulu mantap ayo 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 kurang manis ya ada ada pahitnya ya kayak ada pahitnya gitu nggak kayak ada manis-manis nama juga tebu daerah sini coba tebu lawang enggak tebu brazil kalau kejawa tebu kemana? tebu irang tebu ya hehehe pesantren itu sambung pek di sundama haur ya di sundama haur tebu 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 ini katanya bambu ya ini lewatnya ada timun teman-teman terus juga ada jengkol terus sama ikan peda ini ikan pedajosnya sambalnya kita pakai sambal apa dek? sambal tarasi teman-teman teman-teman isinya tuh kayak gini udah kayak di restoran belum gimana? udah lah restoran padang ini mahampera lah ya restoran hehehe hehehe asli 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 dan pedak berbeda bergabung ya ma memang memang air anget jadi saya langsung atur Aduh ya ma dahan yang koda selamat menikmati 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 selamat menikmati